Halo semuanya, jadi hari ini Om Ray mau ngebersihin kandangnya si Bloom atau si Orchid Mantis yang cantik satu ini guys Oke, jadi enjoy the video ya guys ya Intro dulu Intro Halo guys, jadi hari ini Om Ray mau mementons ya guys ya Atau mau melakukan perawatan ke terariumku yang satu ini guys Jadi ini tuh kandangnya si Mantis ya guys ya, si Bloom namanya Orchid Mantisku satu-satunya yang paling cantik ini guys tuh Dia lagi ada di atas dan kita mau bersihin kandangnya guys Nah, tapi kan ini bioaktif, ngapain dibersihin? Nah, jadi aku mau bersihin ini tuh cuman kaca-kacanya aja guys Atau ini bukan kaca, ini akrilik ya Ya sama aja lah, cuman dinding-dindingnya aja, tutupnya Dan juga mungkin ada kotoran di bunga-bunganya situ guys Dan nanti bakal kita bersihin total guys Oke, langsung aja disini mungkin bakal aku mau keluarin dulu ya guys ya Si Bloomnya habis gini Nah, ini loh guys, kalian kelihatan nggak? Kayak ada kotoran bercak-bercak di kacanya Nah, itu yang mau kita bersihin guys Jadi, terarium bioaktif ini minim sekali guys Paling ini ngebersihinnya loh, cuman Satu bulan sekali atau bisa-bisa dua bulan sekali Tergantung hewannya guys ya Kalau hewannya itu nggak kempro, nggak jorok Dia bakal lama banget Insya-sya dua bulan sekali baru dibersihin guys Nah, kita mau keluarin dulu Si Bloomnya, si Orchid Mantisnya Supaya dia tidak merasa terganggu Waktu kita ngebersihin kandangnya Ih, lucu banget loh Dia langsung kayak minta digendong nggak sih tadi guys? Lucu ya Kayak, nih, ayo naik tanganku sini sayang Ih, lucu weh Udah, udah, udah Nah, habis gini kamu tak taruh dulu Aku mau membersihin kandangmu dulu ya Belum ya Oke guys, jadi ini perlengkapan yang kita perlukan Kita perlu tisu Oke guys, tisu yang bersih Terus ada penyemprot air Atau bottle sprayer ya guys ya Terus ada pinset buat bantu Kita nanti gosok celah-celah yang kecil Atau yang dalam Supaya kalau pakai tangan itu agak susah soalnya guys Oke guys, jadi disini aku contohin aja Langsung aku mau semprot di bagian Tutupnya guys Ini di bagian covernya Kayaknya sedikit kotor guys Tapi nggak apa-apa Kita langsung aja coba semprot Semprot, semprot, semprot Dan kita bakal lap pakai tisu seperti ini Udah, gini doang perawatannya guys Agak susah sama pegang kamera guys Jadi maaf ya kalau agak goyang-goyang gitu Nah, kita lap-lapin aja bagian kacanya Dan kalau nanti bertemu Bisa pakai sikat atau bisa ditisuin Ini juga bisa kok guys, bisa banget Oke, sekarang bagian ininya guys Bagian dinding dari terariumnya Nah, itu loh Dia itu kotorannya itu biasanya dihasilkan dari Waktu kita spraying ya Waktu kita kasih air Waktu kita kasih minum Itu kadang nyiprat Dan itu jadi kerak Jadi kotoran guys Nah, kita mau semprot-semprot kayak tadi Dalamnya kita semprot kayak gini Udah, segini aja cukup Terus langsung aja kita lap aja Ya, jadi minim sekali Perawatannya itu cuma kayak gini guys Bioaktif terarium itu enak banget ya Nggak usah repot-repot Ganti substrat Nggak usah repot-repot Nguras ya guys ya Jadi, yudah Ada pengurai-nya Ada springtail-nya ya guys ya Di coco pit-nya itu ada springtail-nya Jadi, ada cleaning crew Ada pembersihnya Nah, ini kita lap gini Pakai pinset ini Buat ngebantu kita ngelap Celah-celah yang kecil kayak gini guys Nah Jadi, kotorannya itu Biasanya dihasilkan dari Kerak air Dan juga biasanya itu dari Kotorannya si Penghuni terariumnya Misalnya dia buang air Buang air besar Buang air Maaf, libat guys Buang air besar Buang air kecil Dan itu bisa mengotorinya guys Nah, di atas-atasnya Jadi, biasanya ada debu Kita juga lap-lapin Nah, ini tisunya udah lembab Udah basah Jadi, enak banget guys Buat ngangkatin kotorannya Udah gini doang Merawatannya guys Selain dari kotorannya Hewanya sendiri Biasanya Kotoran di dinding-dindingnya Terariumnya itu Berasal dari makanannya guys Kadang makanannya itu kotor Atau Makanannya itu Berair ya guys ya Kalau Ini agak sadis ya Cuman kalau Menti sini Dia kan makan Makan kecoa Makan Jankre ya guys ya Jankre itu kan berair Nah, itu kadang Airnya Jankrenya itu Muncrat guys Jadi Nah, ini juga ada E-nya guys Ada E- mentis Ini kita bisa Yaudah Kita goyang-goyang aja Supaya jatuh ke substratnya Dan di substratnya itu Udah ada pengurainya sendiri Tidak usah kita bersihin Nanti bakal dimakan Sama pengurainya di substratnya Nah, jadi Jankrenya itu Biasanya dimakan Sama mentisnya Itu moncrat guys Darai Ya Jankre itu Teles toh Basah toh Jadi moncrat itu Nempel di dinding Terarium ya Jadi Ya gitu Jadi ada kotorannya Ada nodanya gitu guys Nah, ini E-nya mentisnya Ini kita goyang-goyang aja Di daun-daunnya Di Opsnya di Bunga-bunga palsu ini guys Ini pake Bunga-bungaan Anggri-anggrian palsu ya Gasnya bagus ya Tapi ya Murah harganya Cuman 10 ribu Atau 15 ribu Tidak lupa guys Kita goyang-goyang Goyang-goyang gitu Biar jatuh semua Taek-taek Oke Supaya Bersih daunnya Maksudnya Dekorasinya Dan nanti Kalau jatuh ke bawah Itu nanti Bakal dimakan Sama pengurainya Oke Udah beres ini guys Udah beres Oke Sekarang kita saatnya Ambil simantisnya Itu dia lagi Ngapain tuh Kayak gitu Miring-miring Eh mencolok Aduh coblok-coblok Coblok guys Oke Dia udah masuk Ke terariumnya guys Udah masuk ke kandangnya lagi Yang udah bersih nih Tapi ini masih kurang bersih sih Mungkin nanti Abis aku videoin Kan agak susah guys Soalnya ngerekam Sambil ngebersihin Jadi Abis ini mungkin Aku mau bersihin sedikit lagi Di bagian-bagiannya Memang belum bersih guys Nah ini Tutupnya bagian atasnya Ini masih kotor guys Ya Kita bakal bersihin ya Kita semprot sedikit Biar agak basah Biar gampang Angkat debunya guys Terus abis itu Langsung aja kita lelap Pake tisu Kayak biasa Jadi cuman kita perlu itu Air sama tisu Pake tisu basah Itu enak Tapi kadang tisu basah Itu ada alkohol Aku takutnya alkohol itu Berbahaya buat hewannya guys Dan yes Sekarang udah bersih banget Ini guys Ini anggapannya Kayak semacam Maintenance rutin ya Maintenance Atau perawatan rutin Kayak kalian Kalau punya akwarium Kan juga maintenance Setelah tiap minggu Tiap bulan Dikanti air Terus dikasih Apa garmikan mungkin Ya guys ya Kalau terarium ini Maintenance nya Kayak gini Jadi kita harus Ngebersihin 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 ya guys ya Begitu terlihat kotor Langsung kita lap-lapin Kita bersihin Kita ambil Kotolan-kotonannya Supaya tidak menjadi Sarang bakteri Dan tidak jadi Sarang penyakit ya guys ya Supaya hewan peliharaan Kalian juga tetap sehat Oke jadi terima kasih banyak Udah nonton video ini Dari awal sampai akhir Dan Semoga simentis Suka sama Kondisi kandangnya Yang sekarang udah bersih Ya guys ya Tuh Moe lagi di yaudahan Ya ampun Baru dibersih Nah Oh iya Selain aku bikin konten di Youtube Aku juga bikin konten di TikTok loh guys Itu dia nama TikTokku guys Om Ray Jadi Hewan-hewanku itu juga banyak Yang ada di TikTok guys Jadi Silahkan follow TikTokku juga ya guys ya Thank you very much guys